Akan dilaksanakannya rencana bangunan peningkatan Pujasera oleh Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat menuai protes dari pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan di lokasi tersebut. Para pedagang yang berjualan di Pujasera dan hampir menikmati hasil setelah digusur dari tempat sebelumnya di terminal kota yang dibangun lebih permanen yang kini kondisinya mangkram. Akhirnya harus mengalami penggusuran kembali akibat ambisi pembangunan proyek yang akan menelan dana 6 miliaran rupiah. Yeni, salah satu pedagang korban penggusuran dari terminal kota, tempat para pedagang berjualan buah dan kuliner di malam hari, menyesalkan terkait perluasan Pujasera tanpa adanya melipatkan musyawara dengan para pedagang yang saat ini menggelar dagangannya di kawasan tersebut. Ia khawatir perluasan bangunan akan bernasib sama dengan bangunan di terminal kota yang akhirnya tidak dapat digunakan untuk berdagang karena sepi pembeli dan akan dibangun bangunan mewah untuk tempat berjualan kuliner jika sepi pembeli. Padahal dengan bangunan sederhana, para pelanggan justru menjadi nyaman dan dagangan kuliner mereka menjadi laris manis. Justru itu Pak sangat merugikan para pedagang yang di terminal kucar kacir Pak. Sampai sekarang nasib kami belum anu Pak, kami merasakan Pak, tetap bersedih Pak, tidak mengontongan sama sekali Pak. Korban dari terminal Pak, sekarang kami tidak digosar juga Pak. Bagaimana nasib para pedagang Pak? Tidak menyesal Pak, jadi pedagang kayak kami Pak, pedagang kecil. Hal senada ini disampaikan oleh Teza Rusman alias Mangce. Mangce yang sudah berjualan selama 10 tahun di terminal kota dan akhirnya terkusur kini memulai berjualan dari nol kembali. Ia menyesalkan konsep pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang. Karena dengan pembangunan semi-modern, untuk berjualan kuliner tradisional di kota Kuala Tungka belum dapat mengundang dan menarik daya beli masyarakat. Malah pembeli menjadi sepi dan pedagang mengalami kebangkrutan. Istilahnya Pujasera ini dari kemarin, dari tahun 2018 sampai dah, hapast corona itu mati banget, mati. Jadi saya berusaha, sudah korban dari terminal kemarin, pengusuran terminal itu, tidak sesuai konsep istilahnya bangunan pemerintah, saya pindah ke sini. Dengan adanya mau pembangunan ini, saya pindahkan bang, karena konsepnya tidak sesuai dengan yang kami jualan ini bang. Kepada pemimpin ataupun pada pihak yang terkait bang, istilahnya, tolong dibatkan wacana ini pada kami kaya yang berada di sini. Salah satu warga Kuala Tungka, Nadia menanggapi rencana perluasan pembangunan Pujasera yang akan dibangun dengan bangunan semi-modern untuk berjualan kuliner tradisional. Dan belum tentu akan mengundang banyak pembeli, sebab cukup bangunan sederhana namun bisa berjalan sesuai harapan pedagang. Pembangunan pasar tradisional tersebut Dan tempat kuliner tradisional yang dibangun pemerintah di kota bersama, ini hampir mayoritas tidak ditempati oleh para pedagang karena tidak menarik daya prikonsumen dan pelanggan. Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!